Peringatan upacara peringatan HUD RI ditandai dengan prosesi pengibaran bendera pusaka pada pukul 10 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Sementara nanti sore pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, bendera akan diturunkan tim Merauke. Upacara peringatan HUD ke-75 Republik Indonesia di Istana Merdeka akan ditutup dengan prosesi penurunan bendera pusaka pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tim Merauke lah yang akan bertugas dalam upacara penurunan bendera Sangsaka Merah Putih sore nanti. Tim Merauke dipercayakan kepada Muhammad Asri asal Kalimantan Selatan sebagai pengerek, Sylvia Kartika Putri asal Sumatera Utara sebagai pembawa baki, dan Sudrajat Pramijaya asal Bengkulu sebagai pembentang. Sementara pagi tadi upacara peringatan HUD RI ditandai dengan prosesi pengibaran bendera pusaka pada pukul 10 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Tim Sabang lah yang bertugas dalam upacara pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih. Tim Sabang terdiri dari pengerek Igusti Agung Bagus Kadek Sangra Wira Adinata asal Bali, pembentang di imban Muhammad Azan dari Nusa Tenggara Barat, sedangkan tugas pembawa baki dilaksanakan siswa asal Aceh Indrian Puspitar Rahmadani. Tim Liputan Transmedia